Halo guys welcome back to my channel dengan saya Raffy Andrelubis nah kali ini gue mau bandingin ke kalian Tomica limited Vintage Neo Greco Wagon nih nah ini ada dua piece ini Corolla fan-nya nih beda nih beda model dari kedua ini yang putih tuh Toyota Corolla Fan DX yang merah yang merah 2-tone ini Toyota Corolla Wagon G Touring 1.5 warnanya merah 2-tone nih Nah gue mau ngasih ke kalian perbedaannya dimana aja sih Oke kita mulai dari ini brand-nya itu Tomica limited vintage ya guys dua-duanya jadi Tommy ini karena baru Tomica limited vintage sih yang ngeluarin Toyota Corolla Greco ini tapi versi fan dan touringnya nih Nah kalau di brand lain itu baru ada great Corolla di BM creation tapi sangat kurang rapi ya untuk bagian bumper dan lampunya karena dia longgar banget gitu TLV yang jauh lebih bagus gitu Oke sekarang gue mau ngasih ke kalian perbedaannya dimana aja sih dari kedua piece Toyota Corolla touring ini kita pertama lihat dari bagian samping lu kali ya Nah pertama kita lihat dari sisi samping ini guys yang jelas kelihatan velgnya berbeda yang satu yang putih yang fan ini velg kaleng yang bawah ini velg model dop gitu ya guys Nah terus trimnya juga beda nih kalau dari si kita lihat dari sisi samping kalau di kaca paling belakangnya kalau yang merah ini polos kalau yang hitam ini ada strip hitamnya gitu Nah terus list kacanya juga berbeda nih guys kalau yang merah ini list kacanya full silver ya guys gitu kalau yang ini buber polos tidak ada trim listnya sama sekali Nah untuk handle pintu juga berbeda nih Nah kalau yang handle pintunya si yang merah ini yang jturing ini dia sewarna bodi sedangkan yang putih ini untuk handle pintunya dia warna hitam guys gitu terus juga spionnya juga berbeda nih dia spionnya warna hitam kalau yang putih kalau yang merah dia warna sebodinya gitu Nah kalau kalian bisa lihat juga itu di bagian atapnya juga berbeda ya guys bagian atapnya kalau yang si merah ini ada ada raknya gitu apa apa ya sebutannya Oh ya ada roof railnya kalau yang merah ada roof railnya kalau yang putih tidak ada roof railnya gitu guys Nah gua ini susah banget nih megangnya jadi gua harap berhati-hati banget ya guys Nah sekarang gua mau ngasih ke kalian bagian belakangnya karena bagian belakangnya ini paling beda jauh sih dari kedua korola ini kalau yang kiri yang putih dia itu trimnya tidak ada nih kita lihat dari bagian mana ya Oh dari list kaca dulu deh biar gampang deh nah dari list kaca si dari belakang ini yang merah itu ada list kaca silver semua lengkap kalau yang ini tidak ada list kacanya sama sekali Nah terus yang ini ada stikernya kalau yang putih ada stikernya tuh 16 valve evi sedangkan yang merah tidak ada nah terus selanjutnya di bagian kaca belakang kalau yang merah ini yang j-turing ini itu ada wiper ya guys keren banget Nah kalau yang putih tidak ada wiper jadi polosan terus kalian bisa lihat garnish bagasinya itu juga berbeda nih Nah kalau yang putih dia model panjang-panjang terus ada baut kuncinya nah kalau yang j-turing ini atau bisa dibilang sebutannya itu bz-turing nah ini dia beda banget ya trimnya kotak gini jadi beberapa kalau naro plat nomor Jepang itu beberapa banget aja jadi dilihat atau bener-bener rapih gitu guys Nah terus kita lihat lagi kalau yang di merah ini ada lampunya kalau di bz-turing kalian yang di DX tidak ada lampunya sama sekali jadi bagasinya polos gitu ya guys lampunya tidak sampai bagasi gitu loh Nah untuk logo juga berbeda nih guys kalau yang merah ada logo Toyota sedangkan yang putih tidak ada logo Toyota gitu terus sama bagian bemper nih bagian bempernya juga dia berbeda ya yang ini warnanya silver karena dia model tuton yang ini dia warnanya hitam karena dia model trim terbawahnya gitu loh dan kalau gue lihat kayaknya bempernya juga sedikit berbeda ya enggak sama ya bentuknya ini ada trim bentuk garisnya lagi kalau ini berpolos Oke sekarang kita ke bagian depannya nah sekarang kita ke bagian depannya guys kalau bagian lampu dia sebenarnya sama-sama aja yang ada bedanya mirip-mirip bedanya enggak ada bedanya sama-sama persis di bagian grillnya grillnya dia beda nih kalau grillnya ini ada kotaknya gitu ada framenya di warna merah kalau ini dia berhanya garis aja dan dia ini ceritanya logo C nya ya kalau di Toyota nih Oh ini berhanya logo Toyota gitu guys terus bagian bemper depannya juga beda nih bagian bawahnya nih kalau ini ada fog lampnya kalau ini tidak ada fog lampnya cuman ini yang di Defendex ini dia ada lampu sennya lampu sennya juga ada nih di bagian bempernya tidak hanya di bagian sisi lampu atas aja nah terus apalagi ya bedanya kayak nggak ada beda lagi ya karena kayaknya sisanya semua sama ya nggak ada bedanya Wow Nah terus kita lihat ke bagian interiornya nih terhari bisa dilihat ya coba kita cek dulu Hai hai terakhir salah satu aja deh nah kalau itu nggak ada gue bandingin dulu beda sih beda sih harusnya beda sih beda sih mas beda kok ini kalau yang beda tuh ada itu yang mau dengan interiornya kalau yang putih itu enggak ada polosan ya Oh iya nih ini aja gitu nih dia ini kelihatan mas dia ada ininya bener-bener ini apa ya sebutannya penutup Hai penutup bagasi gitu molding bagasi ya molding interior ya ikutlah kasar satu-satunya deh Hai 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 fokus dong Bang nah kalau yang di korla Vendex ini dia tidak ada molding interiornya jadi kayak beberapa polos aja gitu cuman ada ya garis-garis sebagian lantai dasarnya langsung sedangkan kalian di bezet touring ini dia ada penutupnya cover lagi guys jadi kayak lebih rapi gitu ya dilihatnya nah terus kalau kita lihat joknya joknya juga beda trim nih kalau di Vendex dia modelnya garis-garis seperti ini kalian bisa lihat garis-garis seperti ini Nah kalau yang di bezet touring dia modelnya garisnya ke samping ya guys kalau yang tadi Vendex garisnya ke bawah kalau yang ini garisnya ke samping itu beda ya cakep ya tapi kalau warna sih interior sama-sama aja nggak ada bedanya kalau kita lihat bagian dashboardnya bentar gua bandingin dulu kalau dashboard kayaknya sama-sama aja nih guys nggak ada bedanya karena susah banget lihat kayaknya kalau dilihat sih sama-sama aja nggak ada bedanya mungkin kalau diri live baru kelihatan bedanya tuh fungsionalnya gitu ya jadi seperti inilah tuh ini bagian atapnya kalau dilihat dari atas bedanya ada roof rail aja kalau yang vento beberapa udah nggak ada roof railnya Oh iya satu lagi ada yang ketinggalan nih Nah kalau bezet touring dia dapat ekstra part nya nih jadi ini tuh kayaknya sih spoiler deh cuman kondisi masih baru dan kalau memang dipasang itu susah banget kalau TLV guys jadi mendingan dipasang ke orang yang lebih bisa sabar untuk memasang nih karena kecil banget dan susah untuk dipasangnya nah ini kita nyetel dulu di melawai Plaza ya kan karena mobil 90s banget jadi kayak keren gitu masih kalau di sini kan backgroundnya melawai Plaza mantul Oke guys jadi sekian dulu nih video perbandingan gua dari kedua Tomica limited vintage ini yang satu yang merah ini Toyota Corolla Wagon J touring 1.5 warna merah dan silver tuto alias tuton Nah kalau satu lagi nih Toyota Corolla Vendex atau bisa dibilang trim terendahnya Corolla Vendex ini gitu so menurut kalian kalian lebih suka yang mana nih guys antara si BZ touring atau si tipe trim terendah kalau gua jujur ya gua lebih suka si tipe trim terendah karena dia bener-bener tuh bentukannya Greco banget guys ciri khas Greco banget dan blaknya pelontos kosong gitu kan jadi kayak lebih cakep sih kalau menurut gua Nah kalau kalian lebih suka yang mana nih yang J touring kah atau yang Vendex kalian comment ya guys dan menurut kalian perbedaannya banyak banget gak Oke so thank you for watching my video jangan lupa subscribe like comment dan share temen-temen kalian jika kalian suka video ini so thank you guys see you next video bye